selamat pagi selamat pagi oke ya sebelum bapak melanjutkan materi bapak punya tepuk namanya adalah tepuk diam oke, bapak saya akan contohkan terlebih dahulu oke, tepuk diam bila aku sudah tepuk maka aku harus diam lipat tangan kunci mulut diam oke, bisa lah tepuk diam bila aku sudah tepuk maka aku harus diam lipat tangan kunci mulut diam oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua ya baik anak-anak semua hari ini bapak akan menyampaikan sebuah materi SKU yang kedua yaitu tentang dui satya dan dui dharma ya bapak berharap kalian bisa menghafalkan dui satya dan dui dharma dan kemudian kalian bisa juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari oke, anak-anakku dalam pramuka itu ada yang namanya kode kurumatan pramuka yang harus kita perhatikan kode ini berisikan tentang ketentuan dasar yang memuat tentang gaji, nilai, dan norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita seorang anggota pramuka itu harus berpegang tukuh pada kode kurumatan itu kode kurumatan ini bisa disebut sebagai kode etik dalam berperilaku dalam bermasyarakat oke kode kurumatan itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan untuk kita siaga itu hanya dui satya dan dui dharma gitu ya dui satya dan dui dharma pramuka adalah kode kurumatan bagi seorang pramuka siaga secara bahasa dui satya itu memiliki arti dua janji atau komitmen sedangkan dui dharma itu memiliki yang namanya dua ketentuan moral jadi ada makna yang tersirat di bolanya itu tadi sedikit kebukaan tentang mengenai matung ini oke setelah yang anda bilang istirahat di tempat kalian menyesuaikan ya istirahat dua kali istirahat di tempat gak oke baik ya anda akan lanjutkan materinya jadi dui satya dan dui dharma itu memiliki dua arti yang sangat mendalam bagi kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mendalam kehidupan kita jadi yang pertama ayah anda akan menyampaikan kepada kalian isi dari dui satya ya nanti setelah ayah anda utapkan kalian juga ikut menerukan ya oke dui satya demi korumatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajipanku yang satu menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan yang mahasiswa negara kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga kemudian yang kedua setiap hari berbuat kebaikan oke kita tirukan ya bareng-bareng satu dua tiga dui satya demi korumatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan yang mahasiswa negara kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga dan keluarga setiap hari berbuat kebaikan oke itu ya mengenai dui satya kemudian anda akan menjelaskan dui dharma anda akan bahasakan dui dharma satu dui dharma satu siaga berbakti pada ayat dan ibundanya dua siaga berani dan tidak putus asa ayo kita ditakkan bersama-sama satu dua tiga dui dharma satu siaga itu berbakti pada daya dan ibundanya dua siaga itu berani dan tidak putus asa oke tepuk tangan jadi jadi dalam di satya dan di dharma itu memiliki sebuah makna yang tersirat di dalamnya yang pertama saya akan jelaskan dulu yang saya akan jelaskan yang pertama di satya nabi di satya itu memiliki makna yang tergantung di dalamnya seperti di satya yang pertama yaitu pada intinya sosok yang harus beriman kepada dan pertama kepada Tuhan yang mahasiswa itu ini siaga yang pertama jadi pengamalan dalam hidupan hari-hari kita itu seperti kita sebagai seorang siaga itu harus beribadah dengan tekun menjalankan sesuai dengan kewajibannya misalkan ketika jika kita itu orang muslim kita harus sholat tetap waktu kemudian kita setiap sore atau bagaimana kita perlu bergantung atau lain sebagainya kemudian umat kejadian ini mungkin bisa berbeza dengan sesuai aturan agama kemudian yang kedua makna yang kedua itu kan kita seorang sebagai seorang siaga itu kita harus kita harus yang namanya selalu patuh kepada aturan negara aturan keluarga juga contohnya kalau aturan keluarga itu kita biar kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme kita setidaknya ketika ada upah para muka kita harus mengikuti dengan hikmat kemudian ada upatara bendera kita harus mengikuti dengan hikmat kemudian kalau ada upatara hari kemerdekaan kita kita harus dapat mengikuti dengan hikmat dan sunyi itu makna dari bui satya dan saya lanjutkan mengenai pengawalan bui dharma dalam bui dharma yang pertama bunyinya adalah siaga itu harus berbakti kepada ayah dan ibu dhani artinya kita sebagai seorang siaga itu harus patuh dan berbakti kepada apa yang diutapkan orang tua kita tidak boleh membantah kita tidak boleh berani pada orang tua dan kita bisa boleh yang namanya ayah sebagai orang tua apapun yang diutapkan orang tua selama itu baik kita harus kita hati misalkan kalau kita itu disuruh orang tua kita misalkan Dewahyu misalkan disuruh kapanya beli sesuatu di warung Dewahyu harus siap menjawab baik pak saya akan belikan jangan sampai dibantah apa yang diutapkan atau yang diperitah orang tua itu ya duit dharma yang pertama dengan duit dharma yang kedua yaitu kita sebagai seorang siaga itu harus berani berani dalam aktien disini itu berani misalkan kalau ada sesuatu yang kurang baik yang kita temukan di teman kita kita harus berani menegur harus berani meningatkan kemudian kita tuh harus memiliki sifat yang berani ketika kita itu sedang menganggapi sebuah masalah kita harus berani bertanggung jawab ketika kita salah kita harus berani bertanggung jawab dan kita tidak boleh yang namanya kelarikan diri atau kita tuh menyembunyikan sembunyi dari kesalahan kita kita harus berani menganggapi kesalahan kita baik itu tadi anak-anakku ya pengamalan wisatnya dan bidharma dalam kekibat dari hari kita Bapak yang anda yang anda berharap semoga kalian adik-adik semua bisa mengamalkan dalam hidup masyarakat karena hal ini penting bagi kalian untuk menjadi hidup masyarakat agar kalian anak-anak yang bagus semua dapat menjadi anak-anak yang tegas anak-anak yang pandai dan menjadi asem-asem yang luar biasa itu anak-anak semua materi dari ayatnya materi kau yang kedua yaitu mengenai wisatnya bidharma Bapak berharap di pertemuan selanjutnya kalian bisa menghafalkan apa itu bidharma dan bidhsatnya dan Bapak berharap juga kalian bisa mengamalkan makna-makna atau nilai-nilai yang berkantung itu saja mungkin yang bisa ayah anda sampaikan terima kasih namun sebelum itu sebelum ayah anda akhiri ayah anda punya kedua lagu ya biar semangat ayo kita berdiri ayo 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 anda punya lagu yang berhubungan dengan SKW jadi lagunya saya akan nyanyikan dulu jadi lagunya begini jaga itu berpaksipan pada ayah dan dikundanya jaga itu beran dan tidak tinggul sasa kiri kanan kulihat semuanya muka muka jika ayah kiri kanan kulihat semua muka siangka hebat bisa lho siap 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 ayo kita nyanyi bersama-sama ya satu dua tiga jaga itu berpaksipan pada ayah penduduk jika 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 putus asa kiri kanan kulihat semua pramuka saka hebat kiri kanan kulihat semua pramuka saka hebat oke terima kasih keputangan berkaitan semua oke sebelum ayah anda menyelesaikan atau mengambil materi pada hari ini ayah anda punya satu game gamenya yang gamenya namanya pedang apa yang mungkin kalian sudah familiar ya dengan game ini ya oke ayah anda akan membagi menjadi dua kompo besar dua kompo kecil jadi agf green dan agf eventus silahkan ke kanan ya kalian menyelesaikan oke jadi aturan simpel kalian hanya mencoba apa yang disampaikan oleh teman kalian misalkan sedang apa sedang apa sedang apa kalian menjawab dengan apapun itu nanti ke misal ada kelompok lain yang berdua di tengah jalan karena tidak bisa menjawab itulah yang menjadi yang akan kalah ini oke bisa dipahami oke oke eh Dewahyu dan Jepetlin stop dulu siapa yang main game duluan oke Dewahyu silahkan kita bernyanyi bersenang-senang bersama ayo satu dua tiga sedang apa sedang apa sedang apa sekarang sekarang sedang apa sedang apa sekarang sedang nyanyi sedang nyanyi sedang nyanyi sekarang sekarang sedang nyanyi sedang nyanyi sekarang nyanyi lagu nyanyi lagu nyanyi lagu sekarang sekarang lagu balonku, lagu balonku, lagu balonku sekarang karena kelompoknya Dewayu jadi yang kalah Dewayu dan pemenangnya Dewayu oke, terima kasih ya untuk kalian semua oke ya, perhatikan, siap, setengah, 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 oke sebelumnya, ini anda sudah ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan dengan baik sudah memperhatikan ayah anda dengan kita semoga apa ilmu yang ayah anda sampaikan, sempat-sempat, sempat dan semua dan ayah anda berharap, semoga kalian bisa menerapkan dengan baik oke, sebelum ayah anda akhiri, alangkah berbeda kita berdoa, semoga apa yang disahabat daripada hari ini, kita berdoa berdoa, menurut kepertayanan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipercayaan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tangga salam